Kayak diteken dari sini, saya diteken, saya tahan, terus biasanya saya gak pernah sakit sini Nah itu bener-bener ketekan banget, kayak ada yang ganjel, saya pegang juga sakit Terus sama-sama ini saya diteken, terus bagian dada sini diteken, nah itu Matanya merah, cuman gak yang terang banget, gak? Kayak merah-merah, deep gitu lah, gak terlalu terang Tapi pas senyum tuh, pas senyumnya itu tuh senyum-senyum yang lebar banget, yang gitu doang Jadi, depan saya tuh lemari kan, pas tempat tidur tuh depan saya, saya ke depan lemari itu Karena di samping lemari itu ada kaca, kaca keluar maksudnya, saya mau buka kaca Wah, selamat, bersih, apa, selamat, cuman mimpi, cuman mimpi, cuman mimpi Saya bangun, mau buka kaca, tiba-tiba dia bilang, siapa bilang, kak, cuman mimpi Lah, aduh, kata, kata banget sih, kok ada suara ini lagi? Cuman gak kelihatan di depan saya, emang di kamar itu lagi terang waktu itu, maksudnya Maksudnya, di mimpi saya itu kamar itu terang, gitu Loh, kok suara ini lagi? Ini siapa? gitu kan, saya diem aja Emang, kak, pokoknya dia ngeledekin saya, gitu Karena saya mikir ini mimpi, dia ngeledekin, gitu Nggak orang ini bukan mimpi, kok orang aku ada? Kata dia, terus kesel dengan saya, ini siapa sih, gak usah main-main deh, saya gituin ya Jadi itu dia, posisinya tuh, diri di belakang kita, kita kan ngerasa nih, kalo lagi jalan, ada orang di belakangan Saya iseng nih, tanya, oh, udah nanti saya, udah lah, mau bentukannya, apa, kupendiat, gitu kan Saya balik, ini dia tetep ke belakang, belakang, belakang Dia bilang gini, emang udah siap? Emang udah siap penerimanya, gitu, emang udah siap? Lu siapa sih? gitu kan, lu siapa? gitu Dia ngomong, saya inget banget dia ngomong gini Emang kakak gak pernah kenal aku? Kakak gak kenal aku? Ya enggak lah, saya gituin, mau siapa? gitu kan Dia nyebutin nama, cuman saya lupa namanya Dia nyebutin nama, waktu itu, terus dia ketawa-tawa gitu kan Ketawa-ketawa anak kecil, gitu Terus dia ngajak ngobrolnya, emang terus saya bilang Yaudah siapa deh, mau ngapain, mau ngapain, saya gituin ya Gak apa-apa, mau main aja, gitu Dia bilang gini Aku tuh udah lama sama kakak Cuman kakak tuh gak pernah tau aku ada Tapi aku udah kenal sama kakak lama, gitu Aku tuh selalu disini loh, kak Sama kakak Terusnya bingung ya Selalu disini, gua jam abang, gua berantem Ini lagi apa yang begini Saya mau liat, saya puter lagi Jadi saya muter-puter doang, gitu baris saya Deg-degan dong, kan dia ketawanya makin nongking Gitu, tapi masih suara angket, nggak yang nih, nggak gitu Saya baca doa Saya baca ayat kursi malah muter-muter Wah, kata saya, gak beres nih Udah lah, baca al-fatihah, gitu kan Jadi saya cuman mikir kayak Ya udah lah, kan kalau kata orang, oh kalau ada setan baca nih ayat kursi Ya pada saat itu saya panik juga, udah lah Paling apalah al-fatihah, gitu Saya baca al-fatihah, dikoreksi Dikoreksi sama dia, kasalnya itu yang ayat kursi ya Jadi dia ngasih tau, Kak, kok balik lagi? Kata dia gitu Wah, kok bisa dikoreksi? Kata dia apa? Aku mah gak takut, gak takut, gitu Gak takut, gak takut Ngagi bareng Dia baca juga, bang Itu gimana? Gak makin stres gitu kan Aduh, ini mesirnya gimana? Terus dia bilang, emang kenapa sih, Kak? Kok baca-baca? Aku gak mau sama kamu, pergi, pergi, pergi Ya kan kita bisa jadi teman Saya marah, disitu marah, takut, segala macem, campur Saya cuma bilang, gue gak mau punya teman setan Gue cuma pengen menang sama manusia Gak mau gue teman sama hantu, hantu kayak lu gitu Gak jelas lu Terus habis itu, gue pokoknya Apa? Gue pokoknya mau normal, lu pergi, 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 gitu Pergi, 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 pergi Habis saya marah-marahkan dia Bangun Itu baru bangun yang sebenarnya Dan itu masih jam 3 atau jam 2 malam itu Saya bangun capek banget, kayak Ternyata Yang dimimpi itu mimpi Yang dimimpi lagi itu mimpi Nah, saya searching-searching, gak nemu jawaban Cuman Yang saya baca itu sekadinya Kalo orang beneran mimpi Itu cuma bisa nginget 2 menit Dan gak nginget detail Sedangkan saya nginget detail suaranya Detail gitu Nah, yang paling parah Semenjak ketemu si bocil gak jelas ini Kita sebut saja dia bocil FF Si bocil FF ini Gak jelas Saya waktu itu di pabrik kan kita punya sip-sipan Sip-sipan tuh pabrik Ada 3 sip Di setiap saya sip malam Yang itu yang paling keganggu Amal sip-sip Karena setiap saya mau tidur Itu rasanya kita dikelitikin Tapi kan kalo dikelitikin gini Kerasa, tangan Itu kelitikin garip Kita aja juga kerasa gitu ya Diajak main Si selalu mendengar Main yuk, main yuk gitu Cuman gak jelas gitu Jadi tidur keganggu Apa keganggu Tidur gak enak Sampai Saya tidur itu Harus konsumsi Inian yang obat tidur Itu saya sendiri Karena Dua hari itu Saya bisa gak tidur Tapi tetep kerja kan Aduh capek banget Jadi, ah udahlah Minum aja lah Antumum Gitu Tapi jangan dicotok Itu bener-bener gak bisa tidur Nah terus Saya bilang sama ibu saya Bu Tapi ibu saya denial gitu Bu Kayaknya ada anak kecil deh Yang ngikutin aku gitu Terus juga itu dibarengin Saya bisa melihat Tiba-tiba ada orang kecelakaan Misalnya lagi jalan raya Tiba-tiba saya melihat nih Arah yang berseberang Lagi tabrakan Saya minggir mau bantuin Laka gak ada Gitu Atau saya lagi jalan Tiba-tiba ada yang ngejumpalin Gitu di depan Saya berhenti Saya penampai Yang berhenti gitu Yang belakang itu Ternyata gak ada Itu tuh Makin kesini kan keganggu Akhirnya saya bilang ibu saya Segala macam yang saya rasain Terus saya bisa melihat juga Ngelihat Ya sekelebet bayangan gitu Gak jelas banget sih Sekelebet bayangan Saya ceritain Kata ibu saya Ah Itu emang gak apa-apa Kayaknya gak ditanggepin gitu Kayaknya gak ditanggepin dengan Gak jelas ya Cuman Yang saya tahu sih Ibu saya minta Air gitu Ke orang pinter gitu Dapat rumah Air doa lah gitu Minta air doa buat saya gitu Jadi saya minum itu Saya minum itu Emang bener Makin berkurang 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 Sampai hari keberapa Eh Di saat itu Saya masih ngerasain yang kayak Apa sih lucid dream itu yang bangun Raganya keluar Tapi itu kayak udah Saking sering Ya udah Ada capek udah tinggal tidur lagi aja gitu Karena udah terbiasa kan Terus habis itu Di hari-hari yang udah gak lucid dream lagi Di hari-hari gak ada tuh bocah lagi gitu Gak nyariin sih Emang cuman kayak Alhamdulillah ini udah normal gitu Suatu ketik lah Itu udah lama banget nih gak ngerasain Raganya keluar Itu suatu ketika Tiba-tiba Saya nanti Jadi jendela atas itu kan langsung ke arah genteng Itu jendela kebuka Kan jendela saya masih yang kebuka Pwing gitu Pwing gitu Kayak cipba gitu Angin masuk Angin masuk Gaduh gitu Saya bangun Saya bangun di mimpi itu Karena ada angin Angin kencang loh Kok kebuka gitu kan Saya mau nutup nih Mau nutup lagi nilainya Saya bangun Lah kok keluar lagi gitu kan Kenapa nih Gak biasanya nih Kok keluar kan keluar aja Cuman Suasana nih Masih Kamar biasa Ini beda nih Saya juga udah notice Pasti ada yang Ada yang Aneh nih Gitu Saya duduk dulu nih ceritanya Mikir Mau nutup jendela Atau udah tidur lagi aja Karena ini pasti mimpi Bukan real gitu kan Karena saya ninggalin jasat saya Terus Habis itu Gak lama dari situ tuh Ada yang masuk Begitu Masuk Saya itu tidur Waktu itu masih Pakai Masih Tempat tidur Ada pinggir Tempat tidur Tempat tidur Ranjang Ranjang Masih pakai ranjang Di depan ranjang itu Di depannya Pisan Cut Itu ada Sosok wanita Baju merah Baju merah Rambut Terurai 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 Kusut banget Tapi posisinya Nunggu gitu Nunggu gitu Nggak keliatan Saya tanya Ada apa Mau ngapain Ada apa Mau ngapain Saya kan juga takut Maksudnya Wah tumen tumen ini Ini yang gue keluar lagi Jasat Gak bisa lari dong Saya mikirnya gak bisa lari Keluar Terus Takutnya saya dibawa doang Gitu kan Saya mundur Saya rada munduran gitu Duduk jadinya tuh saya Tapi sendera Terus dia mau ngapain Mau ngapain dateng sini Gitu Dia diem aja Itu angin masih Masih gede tuh Ada apa Apa Saya salah apa Dia tiba-tiba gak Muka tangan Dengan yang Kukuk Pajem gitu Gini Nunjuk ke saya Sudut degen dong Dia gitu doang Dia minta Gitu doang Saya kan gak ngerti dong Apa Apa Mau apa Apa selesai Saya Gitu 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 Nggak tahu, apa sih, mau ngapain sih, mau ngapain sih Rian, riak dia Rian, scream gitu kan Mungkin, kalau sekarang saya kira mungkin dia mau ngomong Jadi saya nggak paham Pada saat itu kan saya masih menjadi manusia normal Ceritanya nih, belum paham, belum banget kebuka temang seperti itu Saya ikut teriak balik Dia teriak, saya teriakin lagi Saya bilang, emang gue nggak bisa teriak kayak lu Lu pikir, gue berada, gue takut Saya gituin, gue takut Saya gituin, dia makin gede Akhirnya teriakan dong Sampai akhirnya saya teriak, tapi Ini makin gede, nggak mungkin nih, gue teriak terus Dia nunjuk, masih sambil teriak Nah, pas teriakan yang keberapa tuh Yang penceng banget sampe Apa sih si rambutnya itu, ke gerai gitu Kehempas gitu Taring Saya lihat itu taring panjang banget Tapi nggak ngeliat nih mata, cuma taring panjang banget Panjang Terus abis itu Saya, itu Saya, apa namanya Istighfar Saya istighfar gitu Nyoba, mau Kan samping saya itu papannya Bukan tembok papa Kalau saya gedung, orang bawah pasti denger Saya lupa Saya nggak pake jasad Lah nembus Aduh, terus saya Ini gimana caranya Cara saya bang Saya udah nyoba tidur lagi, nggak bisa Nggak bisa, nggak bisa bangunin badan saya Waduh, ini gimana Nggak turun Takut malah diambil terama dia Nggak bisa pulang Saya udah mikir gitu Wah, jadi saya Ya Allah, ya Allah Gimana ini, gimana nih Saya nggak tau Si merah itu tetap teriak-teriak Wah, saya takut banget Saya nyoba Akhirnya Saya berdoa sama Allah Ya Allah, izinin deh saya nih Keluar dari masalah ini Gimana nih, ya Allah Saya tiduran lagi Posisinya saya samain lagi Tapi saya nyoba tangan saya Saya gerakin gini Nyoba ngegebuk Ngegebuk itu Sambil teriak sih emang Sambil teriak, teriak, teriak Nggak lama Jadi pintu atas itu Pintunya seret gitu Jadi kalau buka Bunyi gitu loh Paham nggak sih Pas ada yang buka pintu Saya langsung kayak gitu Bener-bener kayak yang Ternyata ibu saya Ibu saya Ternyata suara saya Terdengar Tapi dia cuman dengernya Sekali Jadi kemarin saya tanya Jadi beliau Cuman mendengar saya Cuman wah gitu doang Padahal Dia nggak tahu Dalam mimpi Kok mat kamit gitu Bangun Ternyata Air doa itu Ada disimpan Di atas kepala saya Saya nggak nge Saya itu dari dulu Senang banget Yang namanya tidur gelap Gelap sama sekali Nggak ada lampu Jadi saya senang banget Karena ya nyaman aja Terus lampu dinyalain Sama isi ibu Suruh minum Saya udah minum Wah keringetan segala macem Udah nih tidur Tapi pesen ibu saya Tidur lampunya jangan dimatiin Jadi saya tidur Kondisi lampu nyala Tidur kondisi lampu nyala Selesai itu Udah Ketutup semuanya Saya nggak bisa ngeliat lagi Nggak bisa ngerasa lagi Gitu Itu udah ketutup semuanya Tapi pas baru-baru ini Umur dua puluhan Entah dua satu Atau dua tiga Lupa Saya dua tiga deh Dua satu atau dua tiga Saya lupa Itu kebuka lagi Nah sekarang kebuka lagi Cuman tidak se ekstrim dulu Gitu nggak se ekstrim dulu Ya sekarang paling cuman ngerasa Ngerasa Gitu Terus ya tiba-tiba Hilang Tiba-tiba ada yang nempel Tiba-tiba kita ngomong Eh tadi gue ngomong apa ya Ngerasain nggak sih Kok saya ngerasain Kayak gitu Dan yang saya jadi pertanyaan Itu yang merah itu Apa ya Maksudnya Penunggu rumah kah Iya siapakah Saya mau tahu Apa bisa dipanggil Soalnya saya juga mau kenalan Kalau misalnya bisa Karena masih jadi pertanyaan Buat diri saya sendiri Gitu Tiba-tiba